Pak, Mama, boleh gak Safa pimpin doa buka puasanya? Boleh dong saya, boleh bang. Yuk, sekarang kita baca doanya bersama-sama. Ya, Ar, Hama, Rahim, Amin. 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 Alhamdulillah. Ya, minum dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Mama, boleh potongin gak? Boleh dong, cantik. Sini mau potongin ya. Sama-sama, bersyukur banyak. Enak banget ini. Amba bersyukur banget ya Allah. Karena ini pertama kalinya hamba bisa berbuka puasa bersama putri dan istri hamba. Bertiga, aku benar-benar bersyukur karena bisa menikmati waktu yang berharga ini dengan keluarga kecilku. Bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Benar sayang. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Bes. Kenapa? Kamu pasti benar-benar rasa bersyukur ya. Aku juga benar-benar bersyukur hari ini. Kita bisa ngerasain kebahagiaan ini akhirnya. Kita kumpul bertiga. Sebagai satu keluarga yang utuh. Setelah semuanya yang terjadi. Kita bisa sampai di titik ini. Aku sangat bersyukur. Aku berasa sekarang Hidupku benar-benar sempurna. Sejak kamu semua safa, ada lagi di hidup aku. Mama sama Papa kok senyum-senyum. Ayo makan. Ayo saya kita makan. Papa tuh cuman gak bisa nahan rasa bahagianya Papa. Karena Papa bisa buka WhatsApp bersama bareng-bareng kita bertiga. Salah, Papa. Bareng-bareng. Masa dede bayi di perut Mama gak dihitung? Papa lupa, iya. Maksud Papa ber-empat. Apa Papa udah tua jangan-jangan pikut? Udah asal. Iya, Far. Ini rumah rasanya sepi banget, ya. Gak ada Dipta, Nuna, ataupun Safa. Mau nyindir saya maksudnya, Pak. Seakan-akan kalau kepergiannya mereka itu adalah kesalahan saya. yang padahal saya gak tahu apa yang saya lakuin. Salahnya saya di mana. Enggak, Gun. Maksud saya bukan seperti itu. Agun. Sudah, kita buka pulas aja. Iya. Yang berdua ada dia. Iya, ya udah mending sekarang om makan. Kalau gak nanti om sakit. Ya. Tapi tetap aja saya merasa kesepian. Rumah jadi sepi karena Dipta, Safa, dan Nuna pergi dari sini. Makan ya, Ono. dan Nuna pergi dari sini. Terima kasih. Terima kasih. kita ninggalin papa sendirian di rumah iya sih memang ada vera dan tiur tapi kan kita sama-sama tau selicik dan sejahat apa kakang gue aku cuma takut bahwa kenapa-kenapa iya ya aku juga baru kepikiran lagi sekarang aku baru rasa bersalah nyesel banget aku ninggalin papa sama cewek jika waras itu ya misalkan gimana ya kan kubilang antara aku kamu safa yang pindah atau dia yang keluar dari rumah tapi kan susah juga masalahnya papa itu jaga amanah dari almarhum mama untuk tetap jaga keluarganya entahlah kamu gak usah stres ya gak usah stres gak usah dipikirin iya mas layaknya kamu itu bahagia bukan stres bagi sekarang kita udah tinggal di rumah kita sendiri bahagia wan aku jauh lebih bahagia apa sih kau harus tidur tadi kamu nyuruh aku buat tidur tapi malah godain gak ada yang godain sayang kamu inget kan di bulan ramadhan di bulan ramadhan itu harus mencari pahala sebanyak-banyak mas stop stop apa aku tuh selalu udah kayak gitu kita tuh lagi ngomong serius loh kamu sempet-sempetnya kudain aku kayak gitu aku juga serius untuk mencari pahala di bulan ramadhan sayang mama papa sayang sayang sini nak kok belum bobo sini sayang sini 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 mama papa safa mau tidur di sini boleh gak boleh dong sayang tapi emangnya kenapa kok safa gak mau tidur sendiri safa belum terbiasa ma di rumah ini jadi safa gak betah safa gak bisa tidur hmm gitu yaudah malam ini kita bawa-bawa bersama ya asik asik makasih makasih papa makasih mama iya sayang sama-sama kita bawa-bawa bertiga ya di sini ya kita bawa-bawa yuk sekarang yuk bawa yuk bawa yuk seru banget kita bawa-bawa bertiga malam ini ya mas ya aku seneng emang woi hehehe senengnya biasa ayuh dong hehehe sama seneng seneng ma asik menjelis selamat menikmati jasih enjelis jesu enjelis enjelis jesu Terima kasih.